Kita semua tahu bahwa makanan bukan sekedar sajian dipiring, melainkan juga sebuah cerminan dari budaya dan identitas suatu bangsa. Assalamualaikum teman-teman, Hanyo ngaseo, kali ini kita akan mengungkap jejak makanan halal di negara penduk ajaiban, Korea Selatan. Tejarah makanan halal di Korea mengandung jejak yang cukup unik dan beragam. Pada abad ke-9, jejak Islam pertama kali muncul di semenanjung Korea, melalui pedagang Arab yang melakukan perdagangan dengan wilayah ini. Kesadaran tentang makanan halal di Korea Selatan bisa dibilang masih rendah. Namun, saat wisatawan Muslim dan warga Muslim ekspatriat meningkat, permintaan akan makanan yang sesuai aturan halal menjadi semakin bertumbuk. Persiapan Olimpiade pada musim dingin Pyeongchang pada tahun 2018 mendorong Korea Selatan mempersiapkan layanan halal. Tempat wisata juga ikut beradaptasi. Banyak taman bermain dan tempat hiburan kini menyediakan opsi makanan halal, sehingga memungkinkan wisatawan Muslim menikmati pengalaman tanpa khawatir. Pemerintah Korea Selatan mendukung industri makanan halal dan memastikan standar halal dihormati. Komunitas Muslim di Korea Selatan kini semakin aktif, dengan didirikannya masjid-masjid dan pusat-pusat islami di berbagai kota. Selain menjadi tempat ibadah, masjid juga dijadikan tempat berkumpul bagi para Muslim, serta berkontribusi pada perkembangan makanan halal di negara ini. Salah satu makanan halal yang mewakili Korea adalah bibimbab. Bibimbab adalah hidangan nasi campur khas Korea, yang terdiri dari nasi putih, sayuran yang beragam, dan potongan daging, serta tambahan telur. Cara membuatnya cukup mudah, Potong sayuran seperti wortel, bayam, lobak, jamur, zucchini, dan kecambah menjadi ukuran yang serupa. Kemudian rebus ringan sayuran dengan sedikit minyak sayur. Tambahkan sedikit garam atau kecap asin untuk memberi rasa. Tumis daging dengan minyak sayur, tambahkan sedikit kecap asin, dan bawang putih kincang, goreng telur setengah matang, Cara penyajiannya cukup mudah. Ambil mangkuk besar, letakkan nasi putih, susun sayuran rebus dan tumisan daging di sekitar nasi, letakkan telur setengah matang di tengahnya, sehingga terlihat seperti warna-warni lingkaran. Kemudian campurkan saus gochujang dengan minyak wijen untuk membuat saus pedas. Sebelum menikmati, aduk semua bahan dengan saus pedas secara merata. Ini adalah langkah penting untuk mencampur semua rasa dan tekstur yang berbeda. Bibimbab siap dinikmati. Dalam versi halal, daging biasanya diganti dengan daging ayam atau daging sapi halal. Bibimbab halal tetap mempertahankan rasa otentik bibimbab Korea, dengan saus gochujang, saus cabai, pedas khas Korea, yang memberikan cita rasa pedas dan manis yang khas. Hidangan ini menggambarkan kehanekaragaman rasa dan tekstur dalam hidangan Korea yang menyertai dengan prinsip-prinsip makanan halal. Bibimbab tidak hanya menggoda lidah dengan rasa yang lezat, tetapi juga menggambarkan keselarasan antara bahan-bahan yang sehat dan beragam. Dengan tampilan yang cantik dan warna-warni yang menggoda, bibimbab halal adalah contoh sempurna. Bagaimana makanan Korea dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi makanan halal sambil tetap mempertahankan identitas kulingan yang khas. Seiring dengan perkembangan ini, makanan khas Korea seperti pak bokki, kimchi, dan bulgogi juga mengalami adaptasi menjadi versi halal. Dengan penggantian bahan-bahan yang sesuai, beberapa restoran dan toko makanan bahkan secara khusus menawarkan makanan halal untuk memenuhi kebutuhan komunitas muslim dan wisatawan muslim yang berkunjung ke Korea. Itu dia teman-teman, sedikit histori makanan halal di Korea Selatan yang luar biasa. Semoga kalian terinspirasi untuk mengeksplor berbagai rasa makanan halal dari Korea Selatan. Kalau ada yang tahu lebih banyak mengenai makanan halal di Korea atau punya pengalaman unik dengan makanan Korea, bisa di-share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di histori makanan halal berikutnya. Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton